Setelah sebelumnya, kita telah membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Jibaku, Sonen, Hanakouken Dan satu lagi topik yang berjudul Ajaran Islam di anime Dragon Ball Z Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam di dalam anime Arslan Senki Oke, tanpa bernama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Arslan Senki adalah sebuah serial anime yang diadaptasi dari sebuah novel berjudul The Heroic Legend of Arslan Karangan seorang kreator novel bernama Yoshiki Tanaka Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1986 oleh sebuah perusahaan penerbit novel bernama Kadokawa Soten Dan telah diadaptasi menjadi sebuah serial manga yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1991 Adaptasi animenya sendiri pertama kali mengudara pada tahun 2015 dan diproduksi oleh studio bernama Layden Film dan Sanjigen Serial ini sendiri merupakan sebuah serial yang terinspirasi langsung dari sebuah judul sastra yang diciptakan oleh seorang sastrawan asal Iran pada abad ke-19 yang bernama Nasereddin Shah Kisah itu sendiri berjudul Amir Arslan i Namdar Hal itu dibuktikan dengan banyaknya nama-nama karakter di serial anime ini yang mirip dengan nama-nama karakter di dalam sastra kuno tersebut Bagi kalian yang belum tahu, anime Arslan Senjiki sendiri bercerita tentang kisah seorang pangeran muda dari sebuah kerajaan bernama Pars yang bernama Arslan Dalam kisahnya sendiri, Arslan diceritakan sebagai seorang pangeran yang diremehkan Hal itu disebabkan karena pada saat itu ia masih berusia 14 tahun Usia yang terbilang sangat belia untuk mengemban tugas sebagai raja dari kerajaan besar seperti Pars Dikisahkan pula bahwa kerajaan Pars tengah berperang melawan kerajaan bernama Lusitania Lusitania sendiri adalah sebuah kerajaan yang berdasarkan pada agama Dan kerajaan ini memiliki visi untuk menyebarkan agama mereka lewat jalan peperangan dan penaklukan ke negara-negara lain di sekitarnya Sekedar info, pada peperangan-peperangan sebelumnya, kerajaan Pars diceritakan selalu menang melawan Lusitania Namun di peperangan terakhir yang menjadi alur dari cerita anime ini Sekaligus peperangan pertama yang diikuti oleh Arslan ternyata membawa pataka bagi dirinya sendiri dan negaranya Karena di peperangan tersebut kekaisaran Pars mengalami kekalahan telak dari kerajaan Lusitania Namun Arslan diceritakan berhasil menyelamatkan diri walaupun ayahnya yang merupakan raja dari kerajaan Pars Tewas terbunuh oleh pasukan kerajaan Lusitania Dan akhirnya Arslan berusaha mengumpulkan sisa-sisa pasukan pengikut setia ayahnya Dan berusaha untuk mengambil kembali tahtanya yang direbut oleh kerajaan Lusitania Ya, dari beberapa sumber yang saya dapatkan termasuk dari fandom dari Arslan Senki sendiri Serial ini memang didasarkan pada sejarah nyata tentang peperangan salib yang terjadi pada rentang waktu sekitar abad ke-11 sampai abad ke-17 Masehi Perang ini sendiri jika ditelusuri dari latar belakangnya adalah perang yang dideklarasikan oleh orang-orang Kristen untuk memperebutkan kota suci Yerusalem Yang pada saat itu masih dikuasai oleh pemerintahan kekhalifahan Islam Ya, seperti yang diketahui Yerusalem sendiri pertama kali dikuasai oleh Islam pada saat pemerintahan khalifah Umar bin Khattab Tepatnya pada tahun 637 Masehi Dimana pada saat itu, Palestina dan Yerusalem masih dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium Roma Dan seperti yang kita ketahui bahwa kekhalifahan Islam pada saat itu tengah berperang melawan Kekaisaran Bizantium Hal itu disebabkan karena terbunuhnya utusan perdamaian yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW sebelumnya Dikisahkan dalam catatan sejarah bahwa pada saat itu Yerusalem telah terkepung oleh pasukan muslim selama berbulan-bulan Dan akhirnya Uskub Sopronius sebagai pemegang kunci dari kota Yerusalem memutuskan untuk menyerahkan kota tersebut kepada pasukan kekhalifahan Islam Namun ia meminta sang khalifah langsung yang menerima kunci penyerahan tersebut sebagai syarat penyerahan kota tersebut Akhirnya khalifah Umar bin Khotob memenuhi permintaan tersebut dengan segera ia berangkat dari Madinah menuju ke Yerusalem Dengan menggunakan unta dan ditemani seorang pengawal pribadinya yang bernama Aslam Sesampainya Umar bin Khotob di kota Yerusalem, alangkah terkejutnya Uskub Sopronius karena melihat khalifah Umar bin Khotob tidak seperti apa yang dibayangkannya dari penampilan seorang khalifah yang menguasai negara yang besar Karena yang dilihatnya hanyalah seorang yang memakai pakaian sederhana, berjalan dengan menonton untanya dan bahkan ia hanya didampingi oleh seorang pengawal pribadi yang bernama Aslam Dikutip dari tulisan Mustafa Murad dalam kisah hidup Umar bin Khotob yang terbit tahun 2009 Dan khalifah kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad itu memang datang ke Yerusalem tanpa iring-iringan pasukan Uskub Sopronius semakin takjub lantaran Umar berjalan kaki bersama seekor unta yang justru dinaiki oleh pengawalnya Sama seperti Sopronius, orang-orang Kristiani yang turut menyaksikan kedatangan Umar ikut terparangah Di depan umatnya itu, Sopronius berucap dengan suara gemetar penuh takzim Lihatlah, sungguh ini adalah kesahajaan dan kegetiran yang telah dikabarkan oleh Daniel, Sang Nabi ketika ia datang ke tempat ini Akhirnya Sang Uskub pun menyerahkan kunci kota tersebut kepada Sang Khalifah Ia bahkan mempersilahkan Khalifah Umar bin Khotob untuk melakukan salat zuhur di dalam gereja Yerusalem Tetapi Umar bin Khotob menolak hal tersebut karena ia khawatir di masa yang akan datang, gereja tersebut akan dihancurkan dan diubah menjadi masjid Maka ia pun melakukan salat di halaman luar dari gereja tersebut dan halaman tersebut pun kini telah dibangun menjadi masjid bernama Masjid Kubah Batu Ya singkat cerita, akhirnya Uskub menyerahkan kunci tersebut kepada Khalifah Umar bin Khotob Dan mulai dari situ, kehidupan di Yerusalem berubah menjadi kehidupan yang damai tanpa adanya peperangan dan perpecahan Selama berabad-abad lamanya, suara azan bercampur dengan suara lonceng gereja dan nyanyian orang-orang Yahudi ortodoks Semua itu damai hingga masa Perang Salib ke-1 terjadi Ya seperti yang diketahui sebelum Islam menguasai Palestina, kota tersebut selalu menjadi kota yang ramai akan peperangan dan pengusiran para penduduk-penduduknya Tercatat kekaisaran Bizantium, kekaisaran Persia, kekaisaran Yahudi dan kekaisaran Babylonia pernah menguasai kota tersebut Dan pengusiran demi pengusiran para penduduk dari kota tersebut selalu terjadi selama berabad-abad Dan orang-orang Yahudi adalah suku yang paling sering diusir oleh berbagai pemerintahan Di antaranya pemerintahan Babylonia yang pertama kali mengusir para orang-orang Yahudi keluar dari kota tersebut Lalu dilanjutkan oleh kekaisaran Bizantium yang juga akhirnya mengusir mereka ke seluruh penjuru dunia Dan petaka pun terjadi, akhirnya pada tahun 1096 Masehi Terjadilah Perang Salib yang bersumber dari Perintah Paus Urbanus II Yang mendeklarasikan Perang Suci melawan kaum muslim dalam memperbutkan kota suci Yerusalem Perang ini sendiri sebenarnya dilatar belakangi oleh beberapa kabar hoaks Yang dihembuskan oleh para peziarah-peziarah dari negara-negara Eropa yang berkunjung ke Yerusalem Dikutip dari laman kelasips.com dan hukamnas.com Bahwa pada masa saat Yerusalem masih dikuasai oleh pemerintahan Islam di bawah kekuasaan Bani Turki Seljuk Saat itu umat Kristen dipimpin oleh seorang Paus bernama Paus Urbanus II Dan Paus itu membuat sebuah peraturan dimana bagi siapapun yang ingin mendapatkan pengampunan dosa Maka ia diwajibkan untuk mengunjungi dan berziarah ke Yerusalem Karena perintah tersebut, akhirnya banyak sekali orang-orang Eropa yang merasa berdosa Dan bahkan kebanyakan dari mereka adalah para kriminal-kriminal yang biasa berbuat kejahatan Akhirnya nekat pergi ke Yerusalem untuk mensucikan diri dari dosa Namun karena kebanyakan dari para peziarah-peziarah tersebut diisi oleh para gerombolan-gerombolan penjahat dan kriminal dari berbagai kelas Tak mengherankan jika kebanyakan dari mereka pergi ke Yerusalem dengan membawa barang-barang yang berbahaya Seperti senjata tajam, obor, garpu rumput dan sebagainya Dan karena mereka semua adalah mantan penjahat, mereka pun seringkali berkelahi diantara mereka sendiri Dan tak jarang mereka juga sering berbuat keonaran terhadap para penduduk-penduduk lokal Hal itu membuat pemerintahan Islam di bawah Bani Turki Seljuk Membuat sebuah peraturan dimana para orang-orang Kristen tidak diperbolehkan untuk membawa senjata-senjata tajam Dan barang-barang yang tidak wajar ke dalam kota Yerusalem Namun pelarangan tersebut dimangani berbeda oleh para orang-orang Kristen Dan khususnya oleh Paus Urbanus II yang sudah terlalu iri hati dan dendam kepada pemerintahan Islam Yang pada saat itu tengah memasuki masa kejayaannya Akhirnya karena sebuah propaganda-propaganda yang disebarkan oleh gereja Akhirnya banyak dari umat-umat Kristen yang bergabung dengan pasukan salib untuk menyerang Yerusalem Dan merebut kota tersebut dari pemerintahan Islam Perang salib ke-1 melatus pada tahun 1095 Dan kota tersebut akhirnya jatuh pada bulan Juli 1099 Dan memakan korban hingga ratusan ribu korban jiwa Baik dari kalangan Muslim maupun Yahudi Namun akhirnya Yerusalem dapat diambil alih kembali pada perang salib ke-2 yang terjadi pada tahun 1145 Masihi Yang bertahan hingga masa pemerintahan kekhalifahan Turki Usmani Pada zaman kekhalifahan Turki Usmani masih berkuasa Tepatnya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II Kota Yerusalem ini pernah ingin dibeli oleh pemimpin dari Zionis Israel yang bernama Theodor Hazel Namun permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Abdul Hamid II Dan ia mengatakan bahwa kota ini diperjuangkan oleh tumpah darah perjuangan para umat-umat Muslim Dan ia tidak akan mengkhianati semua perjuangan tersebut Namun pada zaman setelah kekhalifahan Turki Usmani runtuh pada akhir perang dunia ke-1 Kota ini akhirnya dikewasai oleh kerajaan Inggris Raya Dan Inggris Raya memperbolehkan sisa-sisa kaum Yahudi yang selamat dari pembantaian Hitler di Eropa Untuk tinggal di Yerusalem bersama dengan orang-orang lokal Palestina Dengan kata lain Israel mendapatkan tanah Palestina tanpa peperangan, pertumpahan darah dan sebagainya Tanah tersebut adalah hasil dari permintaan mereka kepada negara Inggris pada saat itu Namun kebaikan dibalas dengan keburukan Karena akhirnya orang-orang Israel tersebut mendeklarasikan negara Israel merdeka Dan akhirnya hingga saat ini negara Israel masih eksis sebagai negara yang menjajah Palestina Dan hingga detik ini pun peperangan dan pertumpahan darah masih terjadi di kota suci tersebut Karena saat ini Yerusalem dikuasai oleh negara bernama Israel So, kesimpulannya adalah hanya pemerintahan Islam yang dapat menciptakan kedamaian dan toleransi beragama di kota suci bagi tiga agama tersebut Tak mengherankan pula jika akhirnya sejarah penaklukan Yerusalem yang dilakukan oleh Salahuddin Al Ayyubi Pernah dibuatkan menjadi sebuah film garapan Hollywood pada tahun 2005 yang berjudul Kingdom of Heaven Dimana disana juga disebutkan bahwa hanya Islam yang bisa menciptakan perdamaian di kota Yerusalem Yang bisa disebut juga dengan julukan Kerajaan Surga alias Kingdom of Heaven Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Ajaran Islam yang terkandung di dalam anime Arslan Senki Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata, Wassalamualaikum Wr. Wb Salam hangat, Egagology Terima kasih telah menonton!